Kali ini kita akan membuat lumpia khas semarang Dumis 4 sering bawang putih sampai harum Masukkan 70 gram udang cincang 2 sendok makan ebi kering Dumis sampai harum Kemudian masukkan 200 gram ayam giling Aduh kembali Kemudian masukkan 2 putih telur Kita orak-arik telurnya Masukkan 350 gram rebung yang sudah dipotong tipis-tipis Tambahkan 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada Kita koreksi rasanya lebih dahulu Di sini rasanya masih kurang manis Jadi saya tambahkan kecap 1 sendok teh kaldu jamur Masak sampai rebung matang dan kering Kemudian kita sisihkan Kita akan membuat sausnya Kumis 1 sendok teh bawang putih cincang Tambahkan 300 ml air Masak sampai mendidih Tambahkan setengah sendok teh lada 50 gram gula merah Kemudian kita beri 2 sendok makan Larutan mesina Sampai saus menjadi mengental Kita akan buat kulit lembiannya 250 gram tepung 220 ml air Masukkan sedikit demi sedikit 1 sendok teh garam Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Dan kita diamkan selama 30 menit Adonan siap di buat Adonan siap di buat Kemudian ambil adonan di tangan Dan bentuk melingkar Tunggu sampai kulit matang Kemudian angkat Ambil kulit limpia yang sudah kita buat Kemudian isi dengan rebung tadi Dan kita gulung seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita beri larutan tepung pada tiap sisi Supaya kulit menyempel Lakukan semuanya sampai habis Goreng lumpia yang sudah kita buat tadi Dan sajikan dengan saus dan cabai rawit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!